Yohanis Tanak terpilih menggantikan mantan Wakil Ketua KPK Lili Pintauli yang sebelumnya terseret kasus dugaan gratifikasi. Lalu seperti apa rekam jejak Yohanis Tanak yang akan menggantikan Lili Pintauli? Kami membahasnya bersama anggota Komisi 3 DPR, Fraksi PDI Perjuangan, Trimedia Panjaitan, dan Peneliti Pukat UGM Zainur Rohman. Selamat malam Bapak-Bapak, sehat selalu. Selamat malam, baik-baik. Saya ke Bung Trimedia dulu, apa yang menjadi alasan DPR, mungkin juga termasuk Anda ya Bung Trimed, saya tidak tahu apakah Anda memilihnya juga, bahwa ada harapan baru dari komisioner sebagai pengganti Lili Pintauli. Bung Trimed, sudah bergabung? Bung Trimed? Iya, tampaknya kami masih mengalami kesulitan komunikasi, saya ke Bung Zainur dulu. Bung Zainur, adakah harapan baru dari terpilihnya Yohanis Tanak, Jaksa Senior, yang menjadi pimpinan KPK? Iya, tentu harapan harus ada ya. Masalahnya harapan itu harus sesuai juga dengan realita. Bang Aiman, kalau kita ingat, KPK sebagai lembaga negara independen, harusnya proses seleksinya juga mencerminkan lembaga negara independen. Nah, saat ini seleksi terhadap Yohanis Tanak ini menurut saya ada masalah, Bang Aiman. Nah, kenapa? Karena Yohanis Tanak ini pada pemilihan di 2019 itu tidak memperoleh satu suara pun. Tetapi kenapa kemudian ada dua nama, Inyo Manwara dan juga Yohanis Tanak yang diajukan oleh Presiden kepada DPR. Nah, lantas apa yang menjadi dasar bagi Presiden untuk mengajukan dua nama ini ke DPR? Saya tidak melihat ada satu alasan yang objektif. Nah, kita khawatirkan harapan kita yang sangat tinggi kita aturkan kepada Yohanis Tanak ini kemudian tidak akan bersambut. Kenapa? Karena saya khawatir proses seleksi menjadi pimpinan KPK pengganti ini juga tidak steril dari kepentingan. Tidak steril dari kepentingan, maksud Anda? Tidak steril dari Presiden. Maksud Anda, Bung Zainur tidak steril dari kepentingan. Apa yang Anda maksudkan di situ? Dalam proses seleksi, seharusnya Presiden punya satu ukuran yang objektif. Misalnya, mencalonkan nomor urut ke-6 dan ke-7 yang tidak terpilih pada seleksi sebelumnya. Tetapi ini tidak. Yohanis Tanak dan juga Inyo Manwara itu dua calon yang tidak memperoleh suara sama sekali pada pemilihan berikutnya. Sehingga menjadi pertanyaan, atas dasar apa Presiden mencalonkan dua orang ini? Nah, kita khawatir ada intres-intres yang kemudian dibawa oleh calon yang kemudian terpilih di DPR ini. Nah, kita tidak berharap itu akan terjadi. Anda masih hafal nggak, Bung Zainur? Yang ke-6 dan ke-7 itu namanya siapa? Tentu nomor 6 ada Sigi Danangjoyo dan nomor 7 ada Lutfi dari Malang. Kita masih sangat ingat ada nomor 6 dan nomor 7. Tetapi kemudian itu tidak diajukan oleh Presiden. Oke, oke. Iya, iya. Jadi ini janggal Anda mengatakan seperti itu. Kenapa nggak diambil nomor 6-7? Karena 5 kan masuk ya kemarin. 6-7 itu harusnya masuk, harusnya menjadi cadangan. Tapi malah yang dipilih yang tidak masuk ke 6-7. Kalau Yohanis Tanak? Tanpa suara sama sekali. Berarti posisi berapa itu? Tuan Aiman, Yohanis Tanak tidak mendapatkan suara di DPR pada pemilihan waktu itu. Dan kemudian tentu masyarakat tidak menaruh banyak perhatian terhadap sosok ini. Nah, lantas sekarang terpilih oleh DPR. Kita bukan mempersoalkan terpilih oleh DPR-nya. Tetapi pengajuan oleh Presiden. Atas dasar apa Presiden mengajukan dua nama ini? Nah, kalau dilihat dari sisi profil, memang ini adalah penegak hukum senior yang dulunya bekerja sebagai seorang jaksa. Kita tidak mempersoalkan itu. Yang kita persoalkan adalah bagaimana pengisian jabatan pada lembaga negara independen yang seharusnya melalui satu proses yang juga independen. Nah, saya melihat bahwa proses itu tidak cukup independen dilakukan oleh Presiden. Ketika orang yang tidak memperoleh suara pada pemilihan sebelumnya, tetapi kemudian diajukan oleh Presiden dan bahkan menjadi calon yang memenangkan pemilihan di DPR. Nah, itu concern saya adalah prosesnya yang tidak sesuai dengan proses yang seharusnya dijalani oleh seleksi bagi pimpinan lembaga negara independen, Bang Aiman. Ini menarik. Saya langsung ke Bung Trimet. Bung Trimet sudah bergabung? Bung Trimet yang menarik apa yang disampaikan oleh Mas Zainur dari Pukat UGM. Bahwa seharusnya yang diajukan itu adalah peringkat 67. Karena peringkat 1-5 kan sudah terpilih ya. 67 sebagai cadangan harusnya. Tapi ini dipilih yang tidak mendapatkan suara pada seleksi KPK yang lalu. Apakah DPR sempat mempertanyakan ini? Kita tidak ada mempertanyakan ya. Kita memproses terhadap surat yang dicampaikan oleh Presiden. Kemudian tentulah Presiden juga sudah melihat bahwa di Undang-Undang 2019 itu perubahan dari Undang-Undang 30-2002 itu tidak ada secara eksplisit menyambutkan bahwa kalau ada yang meninggal, ada yang mengundurkan diri itu diambil di nomor berikutnya. Karena tidak ada, kita tidak tahu pertimbangan dari Presiden Jokowi mengirim nama Pak Wara dan Pak Tanah itu. Dan kami juga di Komisi 3 tidak ada mempertanyakan itu. Dan kita juga di dalam rapat internal kita kemarin itu hari Selasa diskusinya adalah apakah ini kita lakukan masa sidang ini atau masa sidang akan datang. Karena kami akan melakukan reses itu tanggal 5 Oktober hari Rebu minggu depan. Tapi mayoritas semua anggota Komisi 3 mengharapkan meminta supaya PDM proper KPK pengganti Ibu Lili Pinta Uli termasuk Komnasam kita mulai besok bahkan hari Jumat kita pakai Komnasam supaya tuntas urusan PDM proper di Komisi 3. Sehingga kita bisa fokus kepada berapa Undang-Undang dari sisa waktu yang ada tahun ini. Karena kita tahu bahwa tahun besok itu tahun politik tentu mengharapkan kehadiran anggota seperti sekarang ini bahkan lebih sulit lagi. Seperti itu Mas Ayo. Jadi secara Undang-Undang Anda mengatakan tidak salah karena tidak ada yang dilanggar. Meskipun secara logika tentu akan bertanya-tanya. Kenapa kemudian yang tidak urutan selanjutnya. Saya ingin komentar dari Bung Zainur. Jadi selama Undang-Undang tidak dilanggar apa yang salah gitu ya? Ya tentu kita juga bisa bertanya kepada Presiden. Atas dasar apa Presiden mengirim dua nama tersebut? Apakah dengan metode lempar dadu atau dengan metode ngujung? Saya harus tanya begini. Apa sih kecurigaan Anda Bung Zainur? Ya menurut saya ukuran yang paling objektif adalah menggunakan nomor urut perolehan suara di DPR sebelumnya. Kalau tidak menggunakan artinya apa kecurigaan Anda? Ya kita tidak bisa memastikan apa dasar Presiden itu. Nah belum lagi Bang Aiman di dalam kemarin kita mendengarkan fit and proper di DPR ada beberapa yang sangat bermasalah menurut saya dari jawaban-jawaban dari calon terpilih ini Bang Aiman. Misalnya apa Bang Aiman? Misalnya adalah soal restoratif justice untuk perkara tindak pidana korupsi. Nah menurut saya ini kan tidak tepat gitu ya. Kenapa? Karena tindak pidana korupsi itu tidak tepat didekati dengan pendekatan restoratif justice. Restoratif justice itu satu penyelesaian perkara pidana yang mengutamakan perdamaian para pihak. Sedangkan tidak pidana korupsi itu kan korbannya adalah seluruh lapisan masyarakat. Lantas bagaimana untuk mencapai perdamaian kesepakatan antara para pihak yang sangat banyak itu sebagai korban dengan pelaku? Itu juga menjadi pertanyaan. Peran seperti ini masa iya dicalongkan oleh Presiden Bang Aiman? Ya jadi saya paham maksudnya ada kecurigaan dari Anda karena Presiden perlu menjelaskan kenapa yang diajukan bukan dua nama yang urutan selanjutnya. Apakah kecurigaan itu akan dijawab oleh Bung Trimet atau memang ya sudah karena memang ya sudah tidak dapat suara waktu itu lalu kemudian dipilih itu hak Presiden tanpa alasan apapun. Terima kasih. Terima kasih.